Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Menjelang tahun 2023, WhatsApp kembali menambahkan beberapa fitur baru di dalamnya. Dan di sini ada 5 fitur baru di WhatsApp yang saya share ke kalian semua. Oke, langsung saja silahkan simak videonya. Oke, yang pertama adalah tampilan baru pada tulisan tab di WhatsApp. Jika sebelumnya, untuk huruf yang digunakan pada tulisan tab seperti ini adalah huruf besar semuanya ya. Jadi, bilah chat, status, dan panggilan semuanya huruf kapital atau huruf besar. Tetapi untuk pembaruan ini, untuk hurufnya menjadi kecil ya. Yang besar hanya huruf depannya saja. Oke, mungkin kalian juga merasakan untuk tampilan tulisannya berbeda. Kemudian untuk yang keduanya, di aplikasi WhatsApp ini sudah tersedia fitur untuk membuat avatar. Nah, di sini kalian bisa membuat avatar baru menyesuaikan dengan wajah kalian. Tinggal kita pilih buat avatar, lalu mulai untuk membuat avatar baru. Di sini kita bisa menentukan warna kulit, kemudian gaya rambut, warna rambut, kemudian bagian-bagian lainnya pun bisa kita sesuaikan. Kemudian fitur yang ketiga yang terbaru di aplikasi WhatsApp adalah bisa melakukan chat ke nomor sendiri. Jadi, caranya kita klik saja ikon chat yang ada di bagian bawah, lalu di bagian atas ini akan ditemukan kontak punya kita sendiri, dan kita bisa mengirimkan chat ke kontak sendiri. Oke, seperti ini contohnya, kita kirimkan chat dan langsung diterima. Ya, saya juga nggak tahu ya tujuannya buat apa, yang intinya kita bisa mengirimkan chat ke nomor sendiri. Kemudian fitur yang keempatnya yang baru ditambahkan adalah pada tab pencarian. Di sini ada tab pencarian. Nah, di sini kita bisa memfilter pencarian WhatsApp berdasarkan kategori. Misalnya chat yang belum dibaca, foto, video, dan yang lainnya. Nah, yang terbaru ini kita bisa melihat untuk pencarian polling. Jadi, ketika kita tekan, maka semua polling yang sudah kita buat ataupun yang sudah kita terima akan ditampilkan seperti ini. Oke, itu untuk fitur yang keempat. Dan untuk fitur yang terakhir, yang kelima, yang mungkin kalian tunggu-tunggu, yaitu menggunakan satu akun WhatsApp di beberapa perangkat. Jadinya, kita bisa menggunakan satu nomor WhatsApp untuk beberapa HP. Namun, untuk fitur ini masih terbatas di versi beta. Untuk versi finalnya belum ada ya. Jadi, ditunggu saja untuk update-nya. Oke, teman-teman. Itu dia 5 fitur WhatsApp di tahun 2023. Dan semoga untuk tutorial ini bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.